Anak-anak, pernahkah kalian menanam? Pernahkah kalian lihat tanaman yang bertambah tinggi, bertambah besar dalam beberapa hari? Tanaman dapat tumbuh bertambah besar dan tinggi karena dia mendapatkan air yang cukup dan sinar matahari yang cukup. Tapi jika tanaman kurang air dan tidak terawat, pasti akan lemah, bahkan mati. Nah, itu sama dengan kita, sama dengan anak-anak. Anak-anak juga perlu sesuatu untuk tumbuh. Dengan makan dan minum, juga olahraga, anak-anak pasti bisa tumbuh. Bertambah besar dan bertambah tinggi. Ada lagi loh yang harus kita tambah, yaitu rasa sayang kita kepada Tuhan. Rasa syukur kita kepada Tuhan, yaitu dengan berdoa, membaca Alkitab, bernyanyi untuk Tuhan, mendengarkan renungan, Melakukan ibadah, melakukan ibadah, juga pergi ke gereja. Dengan begitu, anak-anak akan tumbuh seperti tanaman. Bertambah rasa sayang, dan ingat, jika anak-anak, jika kita tidak melakukannya, pasti kita akan lemah, kita akan mudah marah, dan tidak akan ada sukacita dalam diri kita. Dalam kitab Ibrani 10, ayat 25a tertulis, Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk rajin beribadah, membaca Alkitab, dan berdoa, supaya kami lebih dekat denganmu, dan terus bertumbuh sayang kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Jadi, jangan malas beribadah ya. Jangan malas mendengarkan renungan juga. Baca kitab suci dan doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. 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 Baca kitab suci, doa tiap hari.